Baik teman-teman kita lanjutkan materi TOEFL kita Jadi kita rangkap ya yang hari kemarin dan hari ini Jadi bisa dibilang hari ini adalah materi terakhir Teman-teman jadi karena dicampur Oke jadi hari ini kita akan belajar teknik kedua Dalam mengerjakan reading namanya scan dan scheme Dan teknik ketiga namanya adalah inference Atau making an inference sebenarnya teman-teman Gitu ya jadi langsung saja Nah seperti yang kita pelajari sebelumnya Di reading nanti teman-teman akan diberikan total 50 pertanyaan Yang total waktu maksimalnya dalam mengerjakannya itu hanya 55 menit Nah kalau umumnya orang-orang mengerjakan dengan membaca teksnya dulu Ini tidak saya sarankan ya teman-teman Jadi saya lebih menyarankan teman-teman baca soalnya Baru nanti teman-teman akan tahu apa yang harus dilakukan dengan teks Nah setelah teman-teman membaca soalnya dulu Maka teman-teman nanti akan ada 3 pilihan cara mengerjakan Apakah teman-teman cukup membaca topik senternya saja Atau teman-teman harus melakukan scan dan scheme Dan yang ketiga yang nanti kita akan pelajari ya Karena hari ini kita akan fokus dulu ya Melakukan scan dan scheme teman-teman Nah kemarin kita juga sudah belajar Ada 3 jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup membaca topik sentenya saja Atau kalimat pertama di setiap paragraf ya Yaitu intinya adalah jika soalnya itu menanyakan garis besar mengenai teks Maka teman-teman tidak perlu baca seluruh teks Daripada teman-teman nanti dibingungkan dengan supporting idea sama intermezzo Nah teman-teman fokus aja sama fokusnya yaitu di topik sentenya Nah topik sentenya itu terletak di setiap kalimat pertama di setiap paragraf Seperti itu Nah untuk jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks Yang pertama ada main idea Yang kedua ada idea organization Dan yang ketiga ada tone, purpose, sama course Nah ini yang terakhir kita pelajari ya teman-teman Jadi tipsnya untuk jenis soal-soal tersebut Teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf Kemudian dihubungkan dengan pilihan A, B, C, D Nah hari ini kita akan fokus dengan skill Bukan skill sih sebenarnya Cara kedua gitu ya teman-teman Dalam mengerjakan beberapa soal reading Nah kalau kemarin kita sudah belajar caranya mengerjakan itu Cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf Untuk menjawab soal yang menanyakan garis besar ya teman-teman Nah kalau misalkan soalnya itu menanyakan detail Atau informasi kecil-kecil di dalam teks Maka teman-teman gunakan teknik kedua ini Namanya adalah scan dan skim Seperti itu Nah scan dan skim sendiri itu adalah teknik dengan cara membaca cepat teman-teman Atau membaca secara gerak mata Atau menggunakan ingatan teman-teman Karena biasanya yang ditanyakan itu Kalau nggak lanjutannya Misalkan kalau teman-teman merasa itu belum disebutkan Di soal-soal sebelumnya Nah berarti teman-teman baca di kalimat yang lanjutannya Nah teman-teman bisa menggunakan gerak mata Di dalam teks itu adalah mengenai locate information Nah di locate information ini Nanti teman-teman akan diminta untuk mencari Di mana si penulis itu menyebutkan Atau membahas tentang Suatu informasi tertentu Yang ada di kata kunci di Soal Seperti itu ya teman-teman Nah jenis soal locate information ini Bisa dikenali dari pilihan ABCD-nya Jadi biasanya di pilihan ABCD itu ada line keberapa Sampai line keberapa seperti ini ya Nah ini adalah jenis soal locate information Alias di mana teman-teman diminta untuk Mencari di mana si penulis itu Membahas suatu topik tertentu di dalam teks Nah contohnya seperti ini Kita baca soalnya dulu teman-teman Di situ soalnya berbunyi Dimanakah di dalam teks penulis itu membahas Komposisi dari meteor Nah kata kunci teman-teman adalah Komposisi atau kandungan dari meteor Nah itu teman-teman baca dari awal Menggunakan gerak mata aja ya Sampai menemukan yang artinya Atau pesannya atau maknanya Itu sama dengan yang ditanyakan Yaitu kandungan dari meteor Nah itu kalau kita baca dari awal Meteor crater Yaitu sebuah kawah besar Kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff Arizona Itu diperkirakan oleh para ilmuwan Telah terbentuk sebagai akibat dari tubrukan Dari sebuah meteor yang berbebot 60 ribu ton sekitar 50 ribu tahun yang lalu Nah belum ada ya teman-teman Kandungan dari meteor Maka kita lanjutkan bacanya The meteor made of nickel and iron Nah disini si penulis itu menyebutkan Kandungan dari meteor Yaitu nickel dan besi Nah sekarang kita hitung Dia masuk ke baris keberapa Nah biasanya teman-teman diberikan Ini ya teman-teman Diberikan line seperti ini Ini untuk memudahkan teman-teman Menghitung masuknya soal ini line keberapa Nah jadi setiap line 5 Line 10 Atau kelipatannya 15, 20, 25 seperti itu Itu nanti teman-teman akan dibantu dengan Angka-angka seperti ini Nah karena tadi letaknya diatasnya 5 Berarti ini masuk ke line 4 ya teman-teman Nah berarti jawabannya adalah yang bravo Jadi penulis menyebutkan komposisi dari meteor Itu di line 4 dan 5 Gitu ya teman-teman Nah itu adalah jenis soal locate information Nah sayangnya untuk jenis soal locate information ini Kalau teman-teman ngambil tes TOEFL yang online Ini tidak keluar Bukan sayangnya sih Saya bilangnya malah untungnya Karena jenis soalnya berarti makin dikit ya Nah tapi kalau teman-teman ngambil yang PBT Atau yang datang ke lokasi atau on-site Biasanya namanya Itu nanti saya tidak tahu ya teman-teman Karena terakhir saya tes sebelum pandemi Itu soal jenis ini masih ada Jadi saya merasa masih perlu memberikan ke teman-teman Siapa tahu teman-teman menemukan jenis soal ini Ketika tes nanti Entah yang online Entah yang offline Gitu ya buat jaga-jaga gitu teman-teman Nah tapi selama 3 tahun ini Saya mengambil tes online Belum pernah ada satu soal pun yang menanyakan Jenis locate information ini Nah kemudian jenis soal kedua Teman-teman namanya adalah pronoun referent Nah kalau ini pasti keluar Pernoun referent itu adalah Pertanyaan yang menanyakan Rujukan dari kata ganti Yang teman-teman temukan di soal Di dalam teks Jadi di soal itu menanyakan kata ganti ini Itu mengganti atau menjelaskan benda yang mana Gitu ya teman-teman Nah pronoun sendiri itu kita pelajari di Structure dulu Atau kelas Namanya adalah kelas kata-kata ganti gitu ya Jadi kelas kata pronoun itu Namanya adalah kata ganti Kalau dalam bahasa Indonesia Nah dinamakan kata ganti Karena dia menggantikan benda Yang sebelumnya sudah disebutkan Biar nggak diulang-ulang gitu ya Nyebutkannya lebih mudah Kita menggunakan kata ganti Nah di soal nanti ada Misalkan kata mereka Di line ke sekian Itu menjelaskan Atau maksudnya itu siapa Jadi mereka di situ maksudnya siapa Nah itu namanya pronoun referent Nah seperti yang saya sebutkan tadi Karena pronoun itu fungsinya adalah Menjelaskan kata benda Yang sebelumnya sudah disebutkan Maka teman-teman baca Kalimat atau subjek predikat Sebelum kata ganti itu disebutkan Jadi misalnya gini teman-teman Ini soalnya kan berbunyi Kata ganti day Di line kelima Merujuk kepada Nah nanti kalau teman-teman Ngambil yang online Itu soalnya ditebelin seperti ini Jadi kelihatan banget Walaupun tidak dikasih lihat Line keberapanya Tapi teman-teman langsung bisa nemukan Karena ditandai nanti di teks Gitu ya Nah berarti kita baca Dari subjek predikat sebelumnya Yaitu kalimat sebelumnya Nah kalimat sebelumnya berbunyi Untuk bertahan hidup Tanaman-tanaman ini Telah mengembangkan mekanisme Untuk menjebak serangga Di dalam bungkus mereka Atau daun mereka Mungkin gitu ya Nah mereka memiliki Cairan-cairan pencernaan Untuk mendapatkan Nitrogen yang dibutuhkan Dari serangga-serangga Yang dijebak tadi Nah berarti D disini Yang menjebak serangga tadi Teman-teman Yaitu This plans Gitu ya Nah berarti jawabannya adalah Yang bravo This plans Seperti itu Jadi Teman-teman pahami Subjek predikat sebelum Kata ganti itu disebutkan Karena kata ganti itu Fungsinya menggantikan Benda yang sebelumnya Sudah disebutkan Gitu ya Nah berikutnya Teman-teman Jadi soal berikutnya Yang cara mengerjakannya adalah Teman-teman harus menggunakan Scan dan scheme dulu Itu adalah Stated dan Unstated detail Nah ini ada dua soal Yang agak beda ya Teman-teman Stated detail itu Teman-teman disuruh mencari Informasi Maksudnya 5W1H Jadi informasi tertentu Terkait kata kuncinya Seperti itu Sedangkan kalau teman-teman Unstated detail itu Kebalikannya teman-teman Jadi di pilihan A, B, C, D Ada tiga jawaban yang Sesuai Mengenai kata kunci yang ditanyakan Yang ada di dalam teks Nah jawaban yang satu Itu yang tidak sesuai Teman-teman disuruh mencari Yang manakah yang tidak sesuai Atau yang salah gitu ya Atau yang tidak disebutkan Di dalam teks Mengenai kata kunci Yang ditanyakan di soal Nah contohnya seperti ini Ini yang stated dulu ya Teman-teman Disitu disebutkan The passage Indicates the scheme stone Indicates itu artinya Sama dengan state Jadi Teks ini Menyatakan bahwa Jamestown Nah kata kunci teman-teman Di soal Itu adalah kata Jamestown Nah ini Petunjuk teman-teman Jadi di scan dan scheme itu Teman-teman juga harus Pinter-pinter nyari Kata kunci di soal ya Untuk melakukan scan dan scheme Supaya bisa menemukan Dimana letak Informasi yang kita perlukan Seperti itu Nah disitu disebutkan Jamestown itu Di kalimat pertama Di akhir-akhir disitu ya Nah kita baca kalimat pertama Teman-teman Kalimatnya berbunyi Williamsburg Merupakan sebuah kota bersejarah Di Virginia Yang didirikan oleh Para penjajah Inggris Di tahun 1633 Yaitu 26 tahun Setelah Penjajah Inggris Permanen pertama Di Amerika Itu diadakan di Jamestown Atau didirikan di Jamestown Nah pertanyaan tadi Jamestown itu Apa gitu ya Teman-teman Berarti kita cek ABCD Yang Alpha Didirikan di tahun 1633 Bukan ya Karena yang didirikan Di tahun 1633 Tadi bukan si Jamestown teman-teman Tapi Williamsburg Disini yang ditanyakan Adalah si Jamestown Berarti Alpha bukan Kalau yang Bravo Didirikan 26 tahun Setelahnya Williamsburg Nah kalau kita pilih yang Kalau kita pilih yang Bravo Berarti Williamsburgnya dulu Yang didirikan Baru 26 tahun Itu muncullah Jamestown Sedangkan di teks tadi Itu kebalikannya Teman-teman Jamestown dulu Baru 26 tahun Itu Tahun 1633 Williamsburg Didirikan Gitu ya Jadi yang Bravo ini Gak bisa Karena informasinya Terbalik Salah Gitu ya Teman-teman Nah jawabannya adalah Yang Charlie Disitu dikatakan Merupakan Penjajahan Inggris Permanen pertama Di Amerika Maksudnya Permanen itu Tidak Pindah-pindah Gitu teman-teman Karena Dulu kan Amerika Memang dibuat Memang dibuat Rebutan Yang Rebut itu Kalau Misalkan Menemukan Tanah Yang masih Kosong Nah itu Ditempati Menetap Nah maksudnya Permanen itu Seperti itu Oke jadi jawabannya Adalah yang Charlie Nah sekarang Yang Unstated Detail ya Tadi yang Stated Detail itu Teman-teman cukup Baca kalimat Yang mengandung Kata kunci yang Ditayakan Sekarang kalau Unstated Detail Teman-teman harus Baca seluruh Paragraf Unstated Detail itu Kita disuruh Mencari Di antara Pilihan ABCD Yang mana Yang salah Otomatis Yang tiga Pilihan itu Benar Mengenai Kata kunci Yang ditanyakan Nah contohnya Disini Disitu soalnya Berbunyi Yang manakah Di antara Berikut ini Yang tidak Benar Jadi nanti Ada kata Not true Atau Accept About the word Gadget Jadi yang manakah Di antara ABCD ini Yang tidak Benar Tentang Kata gadget Nah kata Kunci teman-teman Adalah kata Gadget Yang mana Itu kalau Kita skandanski Muncul di kalimat Kedua Nah kalimat Kedua itu Tapi sayangnya Ada kata Sat Itu kalau Diartikan Gini Kata gadget Adalah salah satu Kata yang Demikian itu Nah demikian itu Ini kan kita Tidak tahu Yang gimana Maka teman-teman Baca kalimat Sebelumnya juga Jadi kalimat Sebelumnya Intinya Biasanya Untuk soalan Stated Detail itu Hampir Satu paragraf Full Bahkan kadang Memang satu Paragraf Full Untuk menjawabnya Nah disitu Paragrafnya berbunyi Dalam bahasa Inggris Ada banyak sekali macam Ungkapan yang berbeda-beda Yang orang gunakan Untuk menamai sesuatu Yang namanya Itu tidak diketahui Atau sementara Terlupakan Atau dilupakan Gitu ya Nah kata gadget itu Adalah salah satu Dari kata yang Seperti itu Maksudnya yang Dipakai untuk Merujuk ke Sesuatu yang kita Tidak tahu Namanya Atau Tidak tahu Atau Lupa namanya Gitu ya Kemudian Kata gadget itu Pertama kali digunakan Oleh para Pelaut Inggris Di tahun 1850an Dan mungkin Datang dari Kata GCT Kata bahasa Perancis GCT Yang artinya Adalah Small hook Small hook itu artinya Pancingan kecil Atau Kait kecil Nah in everyday use Dalam penggunaan Sehari-hari Kata tersebut Atau kata gadget itu Memiliki makna Yang lebih Umum Nah kata-kata lain Itu juga digunakan Nah kalau misalkan Udah gak ngomongin Kata gadget Karena kata kunci Yang ditanyakan gadget Maka teman-teman Gak perlu Lanjutkan bacanya Khusus ke Yang Fokusnya yang ditanyakan Tadi yaitu Kata Gadget Nah sekarang kita Cek ABCD Karena kita tadi Sudah nemukan fakta Apapun tentang Gadget itu ya Yang alpha Disitu berbunyi Kata gadget itu Digunakan untuk Menamai sesuatu Ketika namanya Tidak diketahui Nah tadi ada ya Teman-teman Jadi nama gadget itu Salah satu kata Yang dipakai untuk Menamai sesuatu Yang kita gak tahu Namanya Atau lupa namanya Berarti alpha bukan Karena yang ditanyakan Adalah yang tidak benar Mengenai kata Gadget Seperti yang saya Sampaikan tadi Kalau ada not true Atau kadang ada Accept Gede Tulisannya Pasti jelas Tulisannya Nah itu Caranya Kita disuruh mencari ABCD Yang mana yang Salah Nah kalau yang bravo It was used At the beginning Of the 19th century Jadi Kata gadget itu Dipakai Di permulaan Abad ke 19 Nah hati-hati teman-teman Disini yang salah itu Sedikit banget Yaitu cuman kata Beginningnya saja Jadi yang salah Kan ini Memang kita ambil dari buku Jadi memang sudah ada Tandanya benar-salahnya Teman-teman Untuk soal ini ya Contohnya Nah kenapa yang bravo Ini salah Yang bravo itu Menyatakan kalau Kata gadget itu Dipakai di awal Abad ke-19 Sedangkan teman-teman Itu tadi Tahunya adalah 1850-an Jadi harusnya Bukan awal ya Kalau 1850 itu Bukan awal Abad ke-19 Tapi Pertengahan Jadi harusnya In the middle of Bukan at the beginning of Seperti itu Oke jadi yang salah Mengenai kata gadget Adalah yang bravo Harusnya It was used In the beginning Oh sorry In the middle of The 19th century Maksud saya seperti itu Jadi di pertengahan Bukan di awal Atau di akhir Gitu ya teman-teman Nah kalau yang Charlie Kata gadget itu Kemungkinan besar Datang dari kata Dalam bahasa Prancis Tadi ada ya Disini teman-teman French word Yaitu G-C-T Jadi asal-muasal katanya Itu adalah G-C-T Kalau yang delta Penggunaan pertama kalinya Itu adalah oleh Para pelaut Inggris Nah tadi juga ada Dipakai oleh Pelaut Inggris ini Teman-teman British sailors Jadi para pelaut Inggris Oke berarti yang salah Adalah yang Bravo Gitu ya Jadi itu adalah Unstated detail Nah sekarang Jenis soal terakhir Yang cara mengerjatanya Juga scan dan scheme Ini sebenarnya Tidak wajib Jenis soal terakhir ini Teman-teman Bisa gunakan Sebagai alternatif saja Yaitu soal Vocabulary Kalau misal teman-teman Sudah tahu Vocabulary Artinya apa Oke kemudian Di pilihan ganda itu Memang sinonimnya Cuma satu itu Teman-teman tidak perlu Repot-repot Membaca teksnya Jadi langsung Pilih sinonim Yang artinya sama Atau yang Konotasi maknanya sama Gitu ya Teman-teman Nah tapi Kalau misalkan Teman-teman Tidak tahu artinya Kata yang ditanyakan itu apa Atau pengen memastikan Teman-teman bisa gunakan Cara ini Nah contoh soalnya Disitu berbunyi An incumbent In line one Is most likely Jadi kata incumbent Di line pertama Itu kemungkinan adalah Nah incumbent ini ya Nah nanti cara mengerjakannya Kalau misalkan Yang ditanyakan itu Kalau di tengah-tengah gitu ya Teman-teman Teman-teman baca kalimat sebelumnya Kalimat yang mengandung Kata tersebut Dan kalimat setelahnya Gitu ya Jadi ada tiga kalimat Nanti yang dibaca Kalimat sebelum kata itu disebutkan Kalimat yang mengandung Kata tersebut Atau kalimat setelah Dan kalimat setelahnya Maksud saya Nah karena disini munculnya Di kalimat pertama Sebelumnya gak ada kalimat lain Maka teman-teman cukup Baca kalimat ini Dan kalimat berikutnya Nah contohnya Kalau kita baca Disitu berbunyi Di pemilihan Pemerintahan Incumbent Itu umumnya Memiliki Keuntungan yang kuat Di atas Newcomer Newcomer itu pendatang baru Nah seseorang Yang sudah berada di ofis Atau di kursi Pemerintahan Maksudnya Dan oleh karena itu Memiliki Tingkat tertentu Dari tingkat pengaruh tertentu Nah itu memiliki Peluang yang lebih besar Untuk terpilih Daripada orang yang Baru dikenal Atau orang yang Tidak dikenal Bagi para electorate Atau pemilih Nah berarti Incumbent disitu Yang memiliki Keuntungan lebih besar Daripada Newcomer Itu maksudnya adalah Orang yang sudah Berada di kursi Pemerintahan tadi Gitu ya teman-teman Jadi jawaban yang paling tepat Adalah yang Alpha Maksud saya yang delta Maaf Yang delta teman-teman A current office holder Jadi Seorang Pemegang kekuasaan Yang saat ini Seperti itu Nah mungkin teman-teman bisa Kalau misalkan sudah Mungkin pernah belajar politik Atau mungkin Waktu pemilu kemarin Mendengarkan Istilah-istilah Incumbent Incumbent gitu ya Dari Kritikus Atau dari orang-orang yang Netizen gitu ya Nah Incumbent Terus teman-teman cek di kamus Oh artinya itu Dan sinonim Di pilihan ganda Ternyata cuman itu Yaudah Pilih yang itu Tanpa membaca teks Jawaban teman-teman bisa benar Nah tapi kalau itu teman-teman Sudah yakin dengan artinya Dan sinonimnya Gitu ya teman-teman Nah mungkin ada yang pengen Teman-teman tanyakan dulu Sebelum kita lanjut Ke latihan Buat teman-teman Seperti biasa Silahkan kalau ada pertanyaan Iya Miss Silahkan Bisa di Unmit kok Kalau mau Karena kalau ditulis takutnya Panjang soalnya Gimana Miss Feliana Jika contoh Jika contoh di soal Ada Thereby Sinonimnya Thereby itu sama dengan Thus Sama dengan As a result Teman-teman Sama dengan Apa ya Artinya itu Oleh karena itu Tergantung Pilihan ABCD Ada thus Ada Thereby Ada Artinya oleh karena itu Therefore Itu juga bisa Atau Teman-teman Misalkan ketika belajar Atau ketika latihan Karena reading ini juga berurusan dengan Pocap Teman-teman Maka teman-teman Pasti itu akan sering-sering Buka kamus Untuk menemukan kata Yang teman-teman Tidak tahu artinya Dan di kamus itu Biasanya teman-teman juga Dikasih Sinonimnya Contoh ya Teman-teman Kita ke kamus sebentar Nah misal teman-teman Pengen tahu Thereby itu apa sih Nah kita cek aja Thereby With the result That something else happens Jadi kalau diartikan ya Sebagai dampak Dampaknya sesuatu gitu ya Yang terjadi gitu Gitu ya Sama dengan Das Ada gak Disini sinonim Biasanya ada sinonimnya Teman-teman Atau kita cari Sebentar Das Coba ya Cari das Nah Sinonimnya Therefore Nah kalau teman-teman menemukan Ada kata The source The source itu Kata-kata yang artinya sama Teman-teman Atau mirip Seperti itu Nah itu di bawah Ada kata The source itu ada banyak ya Ada therefore Ini sebenarnya sinonim Teman-teman For this reason So Itu artinya sehingga Jadi oleh karena itu Sama Thus Itu formal Hence Juga sama Jadi ini sinonimnya Pasti di bawah coba Tadi pertanyaannya Thereby ya Tapi gak ada ya teman-teman Thereby ya Tapi artinya sama Consequently Nah itu As a result Seperti itu Mis Maksud pertanyaannya Gitu gak Mis Karena Ijin 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 Ngomong Iya Karena Kemarin Dua kali tes Sering munculnya Misalnya Kata Thereby Salah satunya Contoh kayak Yang saya ingat itu Thereby Misalnya Kalimat Thereby Di Konteks Itu Mirip dengan Ada pilihannya ABCD Seperti itu Nah kadang Bingung Milih Yang mana Karena kadang-kadang Artinya ABCD nya itu Hampir mirip-mirip Apakah itu TOEFL yang asli TSS Juga dengan teman-teman Dari periode-periode Sebelumnya Yang tes-tes itu Jadi kita sambil Tukar informasi Teman-teman Mereka tes Masih ingat gak Reading Membahas tentang apa Nah nanti Kalau saya punya Terus kita bahas Seperti itu Jadi Nanti kalau teman-teman Tes Misalkan Terus ingat-ingat Readingnya tentang apa Di-info-in aja Tapi kita gak punya Group Atau nanti saya buatkan Group Kalau mau pengen Belajar secara Ini ya Maksudnya Bareng-bareng gitu Belajar bareng-bareng Misalkan ada yang Tanya disitu Nanti saya jawab disitu Supaya yang lain juga Dapat gitu ya Nah jadi Thereby itu Artinya Ya karena Kemarin itu Ada juga yang Saya dapet Soal yang saya gak punya Teman-teman Jadi bisa dibilang Sekarang berarti Totalnya ada 28 paket soal Sebelumnya saya punya 27 paket soal ETS Dan itu pasti Diulang-ulang Jadi Oke nanti ya Nanti saya ceritain Karena Teman-teman saya pengen Teman-teman fokus Belajar dulu Oh Miss Mariana Mohon maaf Ya mungkin Jadi Ada 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 soal Yang saya ternyata Belum punya Gitu Tapi memang Beberapa soal yang saya punya Memang beberapa bagiannya hilang Terutama di listening Karena listening itu Mengambil audionya yang sulit Gitu ya Nah jadi ini Kalau diartikan contohnya ya He became a citizen In 1978 Thereby gaining the right to vote Jadi kalau diartikan Dia Menjadi seorang warga Jadi sudah menjadi warga sah Gitu ya Di tahun 1978 Di tahun 1978 Oleh karena itu Mendapatkan Dan selalu diikuti VOP ING ya Sama kayak Das teman-teman Das itu setelahnya nanti VOP ING Jadi Thereby Gaining the right to vote Seperti itu Itu thereby Dihilangkan juga gak apa-apa Karena itu kelas katanya Adverb Adverb boleh ada Boleh enggak Teman-teman Das juga sama Ya itu artinya Oleh karena itu Boleh mendapat Sorry Oleh karena itu Mendapatkan Hak untuk Mengikuti pemilu Atau memilih Seperti itu Jadi thereby itu Sinonimnya adalah Mungkin masih ingat mis Pilihan A, B, C, D Itu apa aja Mungkin ada Atau mis kemarin Pilihan apa Masih ingat gak Udah lupa Kalau pilihan Udah lupa ya Oke Atau mungkin coba Saya Karena saya tanggal 6 Itu insya Allah ya Teman-teman Ada tes lagi Jadi kemungkinan Semoga sih Dapat soal yang itu Karena lumayan Dapat soal baru gitu Jadi saya seneng banget Kalau belajar dari soal yang asli Dari ITS itu Ternyata lebih mudah Daripada Yang di buku gitu ya Makanya saya juga Dari awal Berusaha Menghindari buku Kecuali kalau contohnya Di reading ini Saya seneng Teman-teman Dan audio di Apa Di listening itu Juga bagus gitu ya Walaupun ada beberapa soal Yang mungkin Kapan hari sesi malam itu Soalnya gak Gak sesuai gitu Tapi Kalau di soal yang asli Dari ITS Gak pernah ada soal Yang gak sesuai itu Karena memang Buku Longmen ini Tahunnya 2003 Atau 2003 2000 atau 2003 Atau 2013 Saya lupa teman-teman Intinya udah lama banget Dan sedangkan Tes toffle itu Sekarang lebih mudah Nah contohnya Di listening teman-teman Nanti dikasih soalnya Maksudnya dikasih soalnya itu Soalnya ditulis Kalau dulu soalnya Gak ditulis teman-teman Seperti itu Gitu ya Jadi Saran saya ke teman-teman Untuk memperkaya Untuk menguatkan Skor toffle teman-teman Itu dengan cara Memperkaya Vocap teman-teman Nah caranya gimana Sering latihan Buka kamu Catat Sering latihan Buka kamu Catat Kalau perlu Gak apa-apa Teman-teman Tanyakan di Di chat WA Bisa di grup Nanti Saya ada grup juga Teman-teman Kalau teman-teman Mau belajar secara mandri Entah itu tentang toffle Entah itu Dan itu free Gak bayar Itu ya teman-teman Nah kalau gak ada pertanyaan lagi Atau mungkin ada pertanyaan lagi nih Dari teman-teman Silahkan Tapi sepertinya saya lihat di chat Gak ada yang bertanya lagi Gak ada ya teman-teman Baik Kalau gak ada sekarang Mari kita ke latihan soal dulu Jangan takut salah Di sini ada satu soal Waktunya kalau di reading 1 menit Dimulai dari sekarang Silahkan teman-teman Silahkan teman-teman Silahkan teman-teman Habis Silahkan jawabannya teman-teman Dikirim di chat Sedapatnya dulu Baik ada jawaban bravo Atau kita cek bareng ya teman-teman Seperti biasa Dicari predikatnya dulu Eh maaf Itu structure Mohon maaf teman-teman Kebawah ya Dengan kelas bulunya tadi Nah disitu soalnya berbunyi Dimanakah di dalam teks Penulis itu memberikan nama Atau menyebutkan Maksudnya gitu ya Menyebutkan nama Memberi nama kepada ini ya Kepada Para pembacanya gitu ya Maksudnya Menyediakan nama dari Gajah yang paling tua Di dalam kawanan-kawanan gajah Gajah betina maksud saya Jadi gajah betina tertua Yang ada di dalam Kawanan-kawanan gajah Nah itu kalau kita scan dan skim Teman-teman Di gajah tua Maksudnya Apa ya bahasa Indonesia Pemimpin gajah itu Betina Betina teman-teman Bukan jantannya gitu ya Jadi pemimpinnya kawanan gajah itu Bukan si jantan Tapi justru Betina yang paling tua Nah itu disebutkan namanya Itu di Sini Yaitu matriah Nah matriah itu dijelaskan Di kalimat setelahnya Jadi This elder female Jadi Gajah betina tertua ini Atau tertua ini Ketua gitu ya Ketua ini gitu Itu sering Apa ya Sering merupakan yang paling Berpengalaman Banyak Banyak pengetahuannya Dan Apa ya Memimpin Kelompok tersebut Menjadi pemimpin gitu Di kelompok tersebut Seperti itu Jadi Namanya gajah itu Ditaruh di line kedua Jadi jawaban yang tepat Itu adalah yang alpha Line Two Kalau line sembilan Satu dua tiga empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Disini teman-teman Nah disini Hanya ada ini ya Female elephants Tapi gak ada namanya Jadi Jadi gak ada namanya Apa namanya The oldest Female elephant Itu disini gak ada Jadi bukan Bukan disitu ya Seperti itu Oke lanjut lagi Ke nomor berikutnya Jangan takut salah Teman-teman Satu menit dimulai dari Sekarang Selamat Selamat menit Waktunya habis Baik ada jawaban Charlie Charlie Dan saya lihat teman-teman Semua menjawab Charlie ya Ada juga delta Oke mari kita cek bareng Teman-teman Nah seperti biasa Dibaca soalnya dulu Kalau di reading Disitu soalnya berbunyi The word use Is closest In meaning to Nah use itu disebutkan disini Nanti kalau teman-teman Ngambil yang online Itu seperti ini Teman-teman Jadi warnanya itu Dibedain Jadi kelihatan banget Gak perlu susah-susah Meman scan dan scheme Udah kelihatan Tempatnya dimana gitu ya Nah tapi cara menjawabnya Seperti yang saya sampaikan tadi Kalau teman-teman belum tahu Artinya use apa Teman-teman baca Subject predikat sebelum Dan Kata yang mengandung itu Dan setelahnya Gitu ya Nah disitu disebutkan Daun-daun dari Beberapa tanaman itu Berubah Merah Atau ungu Yaitu use Yang disebabkan Oleh Kelompok pigment yang lain Yang disebut Anthosyanin Nah dari sini Udah kelihatan ya Teman-teman Jadi use disini Ini adalah Menjelaskan Red sama purple Yang mana mereka itu Adalah termasuk Kedalam warna Teman-teman Jadi jawabannya Paling tepat Itu adalah Colors Jadi Warna-warna Merah sama ungu Itu disebabkan Oleh Kelompok Pigment yang namanya Anthosyanin Seperti itu Teman-teman Dan kalau dicek di kamus Memang use itu Sinonimnya adalah Warna Seperti itu Gitu ya Kita lanjut lagi Ke nomor berikutnya Silahkan Satu menit Dimulai dari Sekarang Teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Oke Waktunya habis Silahkan jawabannya Teman-teman Dikirim di chat Baiknya jawaban Delta Dan saya lihat Semua menjawab Delta Kita cek bareng Teman-teman Disitu soalnya Berbunyi Berdasarkan paragraf Ketiga Bagaimana Anthosyanin itu Berbeda dari Pigment-pigment Tanaman yang lain Nah itu Kalau kita scan Dan scam Nah disitu disebutkan Mulai dari sini Ada kata unlike Unlike itu artinya Tidak seperti Artinya berbeda Kan ini ditanyain Bagaimana Berbedaan Jadi Tidak seperti Chlorophyll dan Carotenoids Yang mana Chlorophyll itu Disebutkan di Paragraf sebelumnya Teman-teman Chlorophyll itu adalah Green pigment Atau hijau daun Pigment hijau daun Zat hijau daun Kemudian Carotenoids Itu Sebentar Dimana ya Harusnya disini Nah disini Teman-teman Jadi Carotenoids itu Yang warnanya Kuning dan coklat Dan oranye Dari daun Itu adalah Carotenoids Seperti itu Nah kalau Merah sama ungu Namanya Anthosyanin Jadi tidak seperti Chlorophyll dan Carotenoids Anthosyanin itu Biasanya Tidak diproduksi Hingga Akhir Musim Tumbuh Jadi di awal-awal Itu tidak diproduksi Nah kita cek ABCD Yang alpha Anthosyanin itu Biasanya dihasilkan Dalam jumlah yang Lebih besar Nah bukan jumlahnya Yang berbeda Tapi masanya Jadi waktunya Berarti alpha bukan Kalau yang bravo Anthosyanin itu Tidak ada Di daun-daun Dari pohon-pohon Yang berbuah Nah bukan ya Karena disitu malah Di kalimat setelahnya Dijelaskan Anthosyanin itu Mewarnai Beberapa buah Seperti Cranberry Kemudian Anggur ungu Dan strawberry Jadi di pohon buah Dia ada teman-teman Berarti bravo bukan ya Kalau yang cari Anthosyanin itu Memerlukan Chlorophyll dan Carotenoids Untuk memproduksi Warna Tadi tidak ada ya Teman-teman Atau kita cek dulu Yang delta Anthosyanin itu Tidak ada Di daun Selama Awal dari musim Tumbuh Nah ketemu Jawabannya adalah Yang delta ya Jadi memang di awal-awal Dia tidak ada Karena dia baru Diproduksi oleh daun itu Di akhir Musim tumbuh Seperti itu Oke ya Jawabannya delta Betul Lanjut ke number 4 Silahkan You have One minute Time's yours Yang technique Waduh Yang Di icherza F endorsed F Si K R Terima kasih. Oke, waktunya habis teman-teman. Baik ada jawaban alfa, alfa dan saya lihat semuanya menjawab alfa ya. Mari kita cek bersama teman-teman. Nah, di situ pertanyaannya adalah kata it itu merujuk kepada, nah it ini ya kata ganti ini teman-teman. Nah, kita baca aja kalimat dari subject predicate sebelumnya, yaitu mulai dari depan itu ya. Nah, di situ kalimatnya berbunyi, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara cukup terkompresi atau tertekan gitu ya, oleh beban yang tumbuh di atasnya untuk memaksa air, dan zat-zat lain itu keluar darinya. Saya ulangi lagi teman-teman. Jadi, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu terkompresi atau tertekan dengan cukup gitu ya, dengan memadai oleh beban yang tumbuh di atasnya. Nah, sehingga air itu keluar. Air dan zat-zat yang lain itu keluar darinya. Yang akhirnya meninggalkan masa karbon yang terkonsentrasi atau yang padat seperti itu. Nah, berarti di sini itu adalah yang awalnya itu ada airnya tadi, teman-teman. Yang awalnya ada air, ada zatnya tadi. Nah, jawabannya yang tepat adalah pit atau tanah gambut. Jadi, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara memadai itu terkompresi atau tertekan oleh beban yang tumbuh di atasnya untuk memaksa air dan zat-zat lain itu keluar dari tanah gambut tadi. Nah, akhirnya tanah gambut tadi yang air sama zat-zat lain itu udah nggak ada, udah keluar. Itu jadi kering, jadi padat gitu, teman-teman. Nah, akhirnya menjadi masa karbon yang disebut dengan batu bara. Baru, dia baru bisa jadi batu bara. Jadi, it di sini itu adalah pitnya, teman-teman, atau tanah gambutnya yang masih basah. Oke, seperti itu. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang bravo. Oke, terakhir nomor lima untuk skin dan skin ya, teman-teman. Silahkan. Satu menit dimulai dari sekarang. Terima kasih. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya, teman-teman, boleh dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Sepertinya belum ada jawabannya. Baik, kita bahas bareng aja. Kalau gitu, teman-teman. Memang untuk jenis soal unstated detail, kalau ada accept-acceptnya gini, atau not true, not true biasanya ya, Nah, itu biasanya memang agak panjang gitu. Jadi, situs soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf kedua atau paragraf terakhir, gerakan country life itu menekankan reformasi-reformasi pendidikan untuk semua alasan-alasan berikut ini, kecuali. Nah, kita cek di paragraf terakhir maksud saya, teman-teman. Bukan di kalimat terakhir, tapi di paragraf kedua, yaitu paragraf terakhir. Nah, di situ alasannya dia berfokus pada edukasi. Di sini ya, teman-teman. Jadi, country life mission, atau misinya country life, atau country life reformer, jadi para pejuang reformasi country life gitu ya, nah itu berfokus, ya, mereka itu sebenarnya berfokusnya pada penghidupan reformasi revival dan reformasi ekonomi. Nah, mereka itu lebih berkonsentrasi pada pendidikan yang penting dalam usaha atau upaya untuk mereformasi kehidupan desa. Tes-tes, teman-teman suara saya bisa terdengar. Oke, bisa ya. Mohon maaf, teman-teman, tadi saya terlempar karena ada gangguan koneksi dengan Wi-Fi saya. Sekarang saya sudah ganti ke koneksi HP. Baik, saya ulangi lagi, teman-teman. Jadi, letaknya pertanyaan tadi ya. Jadi, alasan-alasan kenapa para reformer country life itu berfokus pada pendidikan, itu di sini, teman-teman. Jadi, di situ disebutkan, mereka itu berkonsentrasi pada pendidikan yang penting dalam upaya untuk mereformasi kehidupan desa untuk beberapa alasan. Nah, pertama, alasan pertama ya, teman-teman, karena hampir semua orang-orang desa itu memiliki anak-anak yang umurannya itu masih umuran anak-anak sekolah. Nah, sekolah-sekolah itu merupakan institusi sosial yang penting di Amerika, terutama bagian rural atau desa. Nah, kemudian alasan kedua, sekolah itu berurusan dengan anak-anak. Atau karena sekolahan itu apa ya, ya, langsung berurusan dengan anak-anak, seperti itu, teman-teman. Maksudnya, anak-anak kenapa? Nah, karena anak-anak itu merupakan, oh, sorry, karena anak-anak itu lebih adaptable. Adaptable itu lebih siap dengan perubahan, lebih bisa diarahkan, gitu, teman-teman. Daripada orang-orang dewasa, karena orang-orang dewasa mungkin udah fokus ke, kalau mungkin yang udah nikah ya, rumah tangga, pekerjaan, dan lain-lain. Sedangkan anak-anak itu masih bisa diajari untuk, misalkan komputer, misalkan, dan sedangkan orang dewasa itu yang fokus kerja, fokus bertani, misalnya itu kan gak bisa, gak ada waktu untuk belajar komputer, misalnya seperti itu, teman-teman. Itu ya, itu yang saya pahami dari teks ini. Kemudian, untuk benar-benar enjur, enjur di sini artinya adalah, ini ya, ya intinya tetap bertahan, tetap ada, gitu. Perubahan-perubahan di masyarakat desa itu harus berawal dengan, atau dari anak-anak. Nah, akhirnya, yang terakhir, jadi yang ketiga, alasan ketiga adalah, karena mereka itu meng-appropriated money, berarti karena mereka itu mengalokasikan dana, dan mengatur kurikulum, gitu ya, dan standar instruksi, instruksional untuk sekolah. Nah, pemerintah, pemerintah negara, itu bisa mempengaruhi, atau influencesnya bisa mengotak-ati, gitu ya, teman-teman, bisa mempengaruhi sekolahan-sekolahan, sebagaimana mereka, sorry, in waste itu berarti, gimana ya artinya, teman-teman? Sedangkan, gitu ya, jadi kayak sedangkan mereka itu tidak bisa mempengaruhi institusi-institusi sosial pedesaan yang lain. Nah, makanya yang paling dekat bisa diraih atau dijangka sama pemerintah itu adalah sekolahan, institusi-sekolahan itu, teman-teman. Gitu ya, nah, kita cek ABCD, yang mana yang tidak ada dari ketiga tadi. Yang alpha, sekolah itu memainkan peran penting dalam kehidupan sosial pedesaan. Tadi ada ya, teman-teman, di sini, schools were influential social institutions in rural America. Nah, berarti yang alpha bukan jawabannya. Kalau yang bravo, sekolah itu bisa dengan mudah dipengaruhi oleh pemerintah negara bagian, atau state, gitu ya. Nah, tadi juga ada di sini, teman-teman. Jadi, state governments itu could influence schools. Gitu ya. Berarti bravo bukan jawabannya. Kalau yang Charlie, anak-anak yang didaftarkan di sekolahan itu mampu untuk membuat perubahan-perubahan lebih siap daripada orang dewasa. Nah, tadi juga ada kata adaptable. Oke, berarti Charlie bukan, teman-teman. Jadi, pasti jawabannya delta. Nah, itu jawabannya yang delta berbunyi. Hanya sedikit anak-anak desa itu mampu menghadiri atau maksudnya datang ke sekolahan secara rutin. Terus, hari-hari. Bukan ya, karena jelas-jelas tadi disebutkan karena hampir semua orang-orang desa itu memiliki anak-anak yang umurannya masih umuran sekolah. Seperti itu. Jadi, jawaban yang tidak benar mengenai alasan dari country life movement untuk berfokus pada reformasi pendidikan adalah yang delta, teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Jadi, di reading intinya untuk scan dan semua sih sebenarnya, teman-teman. Pahami soalnya, teman-teman nanti akan tahu apa yang harus dilakukan dengan teks. Nah, gimana biar nancep, teman-teman sering-sering latihan. Sudah saya sebuah, sudah saya buatkan satu paket lengkap, teman-teman. Listening, structure, sama reading. Nanti teman-teman akan saya kirimkan paket tersebut gitu ya untuk latihan. Kalau teman-teman ada waktu. Nah, sekarang kita ke eh, sebentar teman-teman. Ternyata masih ada. Sebentar ya. Saya cek dulu. Oh ya, ternyata masih ada, teman-teman. Silahkan dicoba lagi ya. Waktunya satu menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan. 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 Terima kasih. Terima kasih. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf kedua, paragraf terakhir, kenapa gereja itu berbeda dari institusi-institusi yang lain? Nah gereja, oh iya ada di kalimat terakhir ya teman-teman. Di situ kalimatnya berbunyi, gereja sebaliknya merupakan, sorry, gereja sebaliknya itu penting, itu juga penting bagi orang-orang desa. Tapi gereja itu self-directed, self-directed itu berarti diarahkan sendiri atau dia nggak boleh dapat campur tangan dari pihak luar, terutama pemerintah juga ya teman-teman, maksudnya seperti itu. Oke berarti maksudnya gereja itu beda dengan sekolah, kalau sekolah kan dia bisa dipengaruhi pemerintah, sedangkan gereja itu nggak bisa gitu ya. Dan could not be easily influenced by outsiders, nah disini dijelaskan lagi, dan tidak bisa dengan mudah dipengaruhi atau dicampur tangan nih gitu ya teman-teman, oleh pihak dari luar gereja atau jemaatnya. Seperti itu, nah berarti jawabannya yang paling tepat adalah, nah yang Charlie ya teman-teman, it was more independent, independent itu berdiri sendiri atau tidak terikat oleh pihak manapun. Atau bahasanya mandiri gitu ya teman-teman, jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang Charlie teman-teman, seperti itu. Oke lanjut lagi ke, nah sekarang ke teknik ketiga teman-teman. Tadi teknik kedua itu scan dan scheme ya, jadi teman-teman membaca untuk menemukan letak informasi yang ditanyakan di soal, di mana di dalam teks, kemudian teman-teman pahami berdasarkan jenis soalnya tadi ya, caranya karena beda-beda setiap scan dan scheme. Nah kemudian teman-teman cocokkan dengan pilihan ABCD setelah teman-teman pahami teksnya tadi. Nah sekarang jenis teknik terakhir untuk menjawab beberapa soal reading teman-teman. Nah beberapa soal reading itu menanyakan informasi implisit ya, yang tersirat teman-teman. Jadi yang tidak tersirat, yang tidak tertulis. Jadi ada jenis soal reading itu yang jawabannya nggak ada di dalam teks. Tapi teman-teman bisa mencari petunjuk di dalam teks. Nah jadi kita harus menarik suatu kesimpulan atau kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah itu adalah teknik yang making inference teman-teman. Making inference itu membuat kesimpulan atau kemungkinan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Seperti itu. Nah untuk jenis soal pertama, yaitu inference sendiri itu. Jadi kita disuruh memahami tentang informasi yang implisit atau yang nggak ada di dalam teks. Atau tersirat gitu ya teman-teman. Nah contohnya adalah berikut ini. Nanti di soal itu gampang cara menentukannya teman-teman. Di soal menemukan kata, it can be inferred. Ada kata infernya ya. Bukan refer teman-teman, tapi inferred. Atau ada kata probably, artinya mungkin. Nah kalau ada kata mungkin, atau most likely gitu ya biasanya ya. Nah itu kan artinya juga mungkin teman-teman. Berarti si pembuat soal ini tahu kalau di teks itu tidak ada jawabannya. Makanya teman-teman dikasih mungkin. Artinya disuruh membuat kemungkinan. Nah contohnya di sini. Yang manakah di antara pilihan ABCD ini, yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Nah kenapa di situ ada kata mungkin? Karena kalau teman-teman cek kata Mahalo, Mahi-Mahi, Meklea, dan Moana di dalam teks. Teman-teman tidak akan menemukannya. Tidak ada kata Mahalo, Mahi-Mahi, Meklea, sama Moana di dalam teks. Nah ini yang saya maksud tadi. Jawaban itu tidak secara langsung tertulis atau tersurat di dalam teks. Tapi tersirat teman-teman. Gitu ya. Nah cara mengejalkannya. Teman-teman cari kata kunci dulu di soal. Di situ kata kuncinya adalah Hawaiian Word teman-teman. Kemudian teman-teman lakukan scan dan skim di dalam teks. Yang mana di situ Hawaiian Word itu disebutkan di paragraf pertama. Nah teman-teman pahami paragraf pertama. Sebenarnya kalimat yang mengandung kata tersebut itu bisa. Tapi lebih bisa memahami. Maksudnya lebih mantap kalau teman-teman baca seluruh paragraf yang mengandung kata tersebut. Nah di situ disebutkan bahasa Hawaii merupakan bahasa yang merdu. Di mana semua kata itu didapat dari alfabet atau susunan ABCD gitu ya. Yang hanya terdiri dari 12 huruf saja. Jadi mereka itu cuma punya 12 alfabet teman-teman. Kalau kita kan punya 26 dari A sampai Z ya. Sedangkan mereka hanya punya 12. Nah 12 itu apa aja? Yaitu 5 huruf vokal. A, I, U, E, O. Huruf vokal itu huruf hidup gitu ya. Sedangkan 7 huruf konsonan. Huruf konsonan itu huruf mati. Yaitu huruf H, K, L, M, N, P, W. Sedangkan kemudian berikutnya. Setiap suku kata. Si label itu suku kata ya teman-teman. Di dalam bahasa Hawaii itu berakhiran dengan huruf vokal. Huruf A, I, U, E, O. Dan dua huruf konsonan itu tidak pernah gandeng teman-teman. Nah jadi huruf vokal itu memiliki frekuensi yang lebih sering muncul dalam bahasa Hawaii daripada bahasa Inggris. Oke kita cek ABCD. Yang alfa ada mahalo. Mahalo itu ada tiga syllables atau tiga suku kata. Yaitu ma, kemudian ha, kemudian lo. Yang mana setiap suku kata berakhiran dengan vokal yaitu A, A, sama O. Ya teman-teman. Kemudian huruf konsonannya itu tidak boleh gandeng. Di situ M, H, sama L-nya itu kan gak gandeng ya teman-teman. Dia dipisahkan oleh huruf vokal yaitu huruf A sama huruf A. Nah berarti yang alfa ini mengikuti aturan pembuatan kata dalam bahasa Hawaii. Berarti kemungkinan yang alfa ini kata dalam bahasa Hawaii ya. Sedangkan yang ditanyakan tadi adalah yang mungkin bukan kata dalam bahasa Hawaii. Berarti yang alfa bukan jawabannya teman-teman. Kalau yang bravo, ma, hi, ma, hi. Ada empat suku kata yaitu ma, hi, ma, kemudian hi. Setiap suku kata berakhiran vokal yaitu A, I, A, I. Huruf konsonan yaitu M, H, M, H-nya itu gak boleh gandeng. Nah itu M, H, M, H gak gandeng ya teman-teman. Berarti yang bravo juga mengikuti aturan bahasa Hawaii. Berarti kemungkinan dia juga kata dalam bahasa Hawaii. Bukan itu jawabannya. Nah jawabannya adalah yang Charlie. Di situ ada yang digarisbawahi oleh bukunya. Yaitu huruf K sama L teman-teman. Nah tadi disebutkan huruf konsonan itu tidak boleh gandeng. Gak boleh muncul bareng teman-teman. Nah sedangkan yang Charlie itu dia muncul bareng. Nah berarti yang kemungkinan bukan kata dalam bahasa Hawaii adalah yang Charlie ya. Alasannya karena dia ada dua huruf konsonan yang gandeng. Seperti itu teman-teman. Sedangkan dalam bahasa Hawaii konsonan tidak boleh gandeng. Seperti itu. Nah itu yang dimaksud dengan jawaban gak ada di dalam teks tapi kita dikasih petunjuk di dalam teks. Seperti itu. Jadi kayak main detektif kayak detektif konan gitu ya teman-teman. Nah itu jenis soal pertama. Jenis soal kedua yang teman-teman juga diminta untuk menebak berdasarkan informasi yang ada di dalam teks adalah transition question. Nah sebenarnya transisi ini adalah nama kalimat teman-teman. Transisi itu letaknya. Sorry. Transisi itu adalah jembatan antar paragraf. Jadi misalnya paragraf satu ke paragraf kedua itu gak boleh tiba-tiba berubah topik mendadak. Itu gak boleh teman-teman. Karena teks yang baik itu harus kohesif dan koheren. Jadi kalau dibaca itu smooth atau alurnya itu misalkan kalimat pertama dan kalimat kedua itu harus masuk akal, harus nyambung. Kalimat kedua dan kalimat ketiga harus nyambung lagi. Kalimat ketiga dan kalimat empat harus nyambung lagi. Supaya kalau dibaca nanti itu memberikan kesatuan makna, kesatuan informasi seperti itu. Gak bisa kita tiba-tiba bilang, wawan merupakan pekerja yang sangat rajin di perusahaan itu. Ibuku kemarin pergi ke pasar menggunakan motorku. Kalimat kan gak nyambung teman-teman. Jadi itu yang dimaksud tidak koheren dan tidak koherensif. Nah maka di dalam teks pun juga sama. Antar paragraf itu pun juga harus ada penghubungnya namanya kalimatnya transisi ini. Nah transisi ini teman-teman bisa pakai untuk menjawab soal ketika teman-teman disuruh menebak. Nah menebak apa? Menebak paragraf sebelumnya teks itu nanti kira-kira membahas apa? Itu kalau preceding ya teman-teman. Nah tapi kalau following, teman-teman disuruh menebak paragraf setelahnya teks itu apa? Jadi di soal reading itu ada soal yang menanyakan kira-kira di setelahnya teks itu kalau dimasukkan paragraf membahas tentang apa? Atau teman-teman, kira-kira sebelumnya teks itu kalau mau dimasukkan paragraf, paragrafnya membahas tentang apa? Nah cara mengerjakannya teman-teman baca kalimat transisinya yaitu kalimat yang paling dekat dengan paragraf yang ditanyakan, yang mau ditambahkan itu. Nah kalau yang ditanyakan adalah paragraf sebelumnya teks, disini ya, maka teman-teman baca kalimat pertama sendiri. Kalau yang ditanyakan adalah paragraf setelahnya teks, maka teman-teman baca kalimat terakhir sendiri. Seperti itu. Nah disitu soalnya berbunyi, paragraf yang mendahului, preced, itu artinya mendahului teman-teman. Jadi paragraf yang mendahului teks ini kemungkinan besar membahas, nah karena yang ditanyakan mendahului berarti sebelumnya paragraf sini ya teman-teman, maka teman-teman baca kalimat pertama, itu transisinya, yaitu kalimat yang paling dekat teman-teman. Oke? Nah disitu disebutkan kalimat pertama berbunyi, mitos yang lain dari lautan membahas tentang Davy Jones. Nah tiba-tiba dia ngomong mitos yang lain mengenai lautan membahas Davy Jones, yang merupakan raja yang kejam dari dasar laut. Nah berarti paragraf sebelumnya itu juga ngomongin tentang mitos lautan yang lain ya teman-teman, tapi bukan tentang Davy Jones, karena Davy Jones adalah yang berbeda, karena disebut yang lain dia. Dan dia baru diperkenalkan di sini. Seperti itu. Nah kalau kita cek pilihan ABCD, yang alfa ada kata Davy Jones, itu salah teman-teman. Kenapa kalau ada kata Davy Jones salah? Karena Davy Jones itu dimasukkan ke yang lain, berarti yang berbeda dari paragraf sebelumnya. Sedangkan Davy Jones juga baru diperkenalkan di sini. Kalau baru diperkenalkan di sini, nggak mungkin sebelumnya udah dibahas. Seperti itu. Jadi alfa sama bravo salah teman-teman. Nah jawabannya adalah yang Charlie ya. Di situ berbunyi, A different traditional story from the sea. Jadi cerita yang tradisional yang berbeda dari laut. Maksudnya mitos yang lain atau mitos yang berbeda dari lautan. Seperti itu. Nah mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai dua jenis soal inference ini. Jenis soal inference ini jarang keluar ya teman-teman. Tapi jarang itu bukan nggak pernah. Jadi satu teks itu bisa dibilang mungkin cuma satu soal. Soal inference. Sekadang juga nggak ada. Jadi keluar tapi tidak sering. Seperti itu teman-teman. Sepertinya nggak ada pertanyaan ya. Baik. Kalau nggak ada pertanyaan mari kita praktekkan ke latihan soal buat teman-teman. Di sini ada satu soal. Jangan takut salah ya. Waktunya satu menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman. Oke waktunya habis teman-teman. Baik ada jawaban delta. Ada juga alfa dan juga bravo ya. Mari kita cek bareng. Nah seperti biasa kita baca soalnya dulu kalau di reading. Di situ soalnya berbunyi. Paragraf yang mendahului teks ini. Kemungkinan besar membahas. Nah ada kata kemungkinan. Dan teman-teman disuruh nebak paragraf yang mendahului teks ini. Berarti di sini teman-teman. Nah transisinya itu terletak di kalimat pertama. Teman-teman baca kalimat pertama. Di sini dipahami ya. Di situ kalimat pertama berbunyi. Meskipun elang gundul merupakan salah satu simbol nasional dari Amerika Serikat. Elang gundul itu bukanlah satu-satunya. Nah berarti paragraf kedua ini atau paragraf ini akan membahas tentang simbol dari Amerika Serikat. Tapi bukan tentang bald eagle teman-teman. Karena bald eagle itu sudah selesai dibahas. Yaitu di paragraf sebelumnya tadi. Jadi paragraf sebelumnya ini membahas tentang bald eagle ya. Jadi kalau kita, kan kalau kita bacakan gini saya ulangi lagi ya. Meskipun elang gundul adalah salah satu simbol Amerika Serikat. Simbol nasional Amerika Serikat. Elang gundul itu bukanlah satu-satunya. Nah di paragraf ini membahas tentang Uncle Sam. Jadi gambar orang pakai baju, apa ya kalau nggak salah baju motif Amerika. Pendera Amerika seperti itu teman-teman. Nah jawabannya yang paling tepat adalah yang bravo teman-teman. Yaitu bald eagle yang menyimbolkan atau yang menjadi simbol Amerika Serikat. Seperti itu. Nah Uncle Sam itu baru dibahas di paragraf ini teman-teman. Jadi nggak mungkin paragraf sebelumnya itu sudah membahas Uncle Sam lagi. Nanti jadi maju mundur alurnya. Gitu ya. Jadi yang Charlie nggak bisa karena ada nama Uncle Sam. Sam Wilson itu diambil namanya jadi Uncle Sam gitu ya. Jadi simbol Amerika Serikat. Sama yang delta juga nggak bisa karena ada Uncle Sam. Seperti itu teman-teman. Oke jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang bravo. Seperti itu. Oke lanjut ya ke nomor berikutnya. Silahkan satu menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Silahkan teman-teman 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 teman teman-teman teman 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi. Nama dari komposisinya Scott Joplin yang paling terkenal. Kemungkinan, ada kata kemungkinan. Itu datang dari, artinya teman-teman disuruh nebak. Berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Nah, kata kunci teman-teman di soal adalah Scott Joplin's most famous composition. Yang mana itu kalau kita cari letaknya di kalimat terakhir sendiri teman-teman. Di situ ya. The most famous of which. Which di sini maksudnya compositions teman-teman. Oke, jadi kalau kita baca kalimatnya mulai dari Scott Joplin itu mana teman-teman. Nah, di sini ya. Berarti paragrafnya kita baca semua teman-teman. Di situ disebutkan bentuk jazz yang paling pertama itu namanya adalah ragtime. Yaitu lagu-lagu yang sangat lively. Lively itu sangat banyak. Sangat hidup gitu teman-teman. Jadi sangat asik gitu. Jadi lagu-lagu asik atau istilah lainnya adalah ragtime. Yang dimainkan menggunakan piano. Dan para pemain, sorry, yang paling terkenal dari para pemain ragtime dan komposer ragtime adalah Scott Joplin. Salah satu yang paling terkenal. Nah, terlahir di tahun 1868 ke keluarga perbudakan. Maksudnya ke keluarga budak. Jadi zaman itu memang di Amerika Serikat itu mohon maaf orang-orang berkulit hitam itu diperbudak teman-teman. Yang diambil dari Afrika. Nah, Scott Joplin itu mendapatkan uang. Maksudnya mencari uang, mencari rezeki itu dari umur yang sangat kecil. Jadi umur dari sejak masih kecil gitu ya. Dengan memainkan piano di bar-bar, di tempat-tempat hiburan malam. Di sepanjang sungai Mississippi. Nah, salah satu dari pekerjaan regulernya atau pekerjaan rutinnya itu berada di map. Maple Leaf Club Incident Sedalia Misaurina. Nah, Maple Leaf Club ini nama ya teman-teman. Nama dari bars atau hiburan malam. Di mana dia bekerja. Seperti itu. Nah, kemudian di sanalah Scott Joplin itu berawal atau mulai menulis komposisinya yang jumlahnya lebih dari 500 itu. Yang kemudian dia hasilkan menjadi lagu gitu ya. Yang mana yang paling terkenalnya adalah The Maple Leaf Rack. Maksudnya komposisi yang paling terkenalnya adalah The Maple Leaf Rack. Nah, kenapa dinamai Maple Leaf Rack? Atau dari mana nama Maple Leaf Rack? Ini kalau kita lihat teman-teman. Ini Maple Leaf Rack itu paling mendekati dengan nama Maple Leaf Club. Yaitu nama tempat dia bekerja. Nah, Maple Leaf Club ini adalah nama bar atau diskotik atau apa ya teman-teman. Club-club malam gitu ya. Nah, kalau kita cek ABCD. Yang ada club-club malamnya. Itu adalah yang alpha. Jawabannya yang alpha teman-teman. Salun kalau O-nya dua itu sama dengan bar. Kalau O-nya satu itu tempat menata rambut ya teman-teman. Tapi kalau O-nya dua itu tempat tiburan malam. Seperti itu. Jadi jawabannya yang alpha teman-teman. Nama dari tempat sebuah tempat tiburan malam. Yaitu Maple Leaf Club tadi. Tempatnya di Sedalia Misauri tadi. Di mana dia tampil. Seperti itu. Nah, bukan pohon maple ya teman-teman. Karena nggak ada pohon maple sama sekali disebutkan di situ. Maple itu disebutkan sebagai nama. Kalau teman-teman menemukan ada huruf besar di tengah-tengah teks atau tengah-tengah kalimat seperti ini. Ini bukan kata benda murni. Tapi dia nama teman-teman. Gitu ya. Jadi nama tidak perlu diartikan. Bravo bukan. Kalau yang Charlie nama dari kota di mana dia dilahirkan. Nah, kita nggak tahu teman-teman. Kota yang di mana dia dilahirkan itu adalah. Nggak ada ya di teks. Adanya tempat dia bekerja. Yaitu di Sedalia Misauri. Nama tempatnya Maple Leaf Club. Nama barnya. Charlie bukan. Kalau yang Delta. Delta sekolah di mana dia belajar bermain piano. Nah, itu juga nggak ada. Jadi Delta bukan teman-teman. Jadi jawabannya yang paling mungkin itu adalah yang Alpha. Gitu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Mau nggak teman-teman? Satu menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di situ soalnya berbunyi, paragraf yang mengikuti teks ini kemungkinan membahas. Karena yang ditanyakan adalah paragraf yang mengikuti, berarti paragraf setelahnya. Jadi setelahnya teks ini kalau dimasukkan paragraf itu membahas tentang apa? Nah maka teman-teman baca transisinya, yaitu kalimat yang paling dekat, yaitu kalimat terakhir. Tadi kita sudah baca ya teman-teman. Tadi disebutkan, disanalah, yaitu Maple Leaf Club itu, disanalah dia itu mulai menulis komposisinya yang berjumlah lebih dari 500 itu. Yang kemudian dia buat lagu, yaitu yang paling terkenalnya adalah Maple Leaf Rack. Nah ini yang dibahas adalah komposisinya Scott Joplin ya teman-teman. Nah kita cek ABCD. Yang Alfa, Sedalia Misauri, udah lewat ya teman-teman. Bukan ngomongin tentang itu lagi. Kalau yang Bravo, Maple Leaf Club itu juga sudah lewat. Yang terletak di Sedalia Misauri. Dia udah bukan ngomongin itu, tapi ngomongin ke komposisinya, buatannya Scott Joplin. Kalau yang Charlie, berbagai macam komposisi-komposisinya Scott Joplin. Nah ketemu teman-teman. Jawabannya adalah yang Charlie. Oke. Lanjut lagi ke nomor berikutnya teman-teman. Silahkan. Terima kasih. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Baik, ada jawaban Charlie. Charlie, ada juga Bravo. Oke, mari kita cek bareng. Seperti biasa dibaca soalnya dulu ya. Di situ soalnya berbunyi. Bisa ditarik kesimpulan dari dalam teks bahwa slip itu digunakan para potter atau pembuat gerabah untuk... Nah slip di sini ya teman-teman. Nah kita baca kalimatnya. Jadi kemudian campuran tersebut itu harus siap sebelum akhirnya sebuah pot itu dengan hati-hati dibentuk kemudian dicat menggunakan tanah liat cair yang disebut dengan slip. Nah slip ini adalah tanah liat cair teman-teman. Gitu ya. Jadi dia adalah tanah liat cair yang fungsinya untuk mengecat permukaan dari potnya tadi. Nah kita cek ABCDI. Yang Alpha mengangkat gerabah dari tanah sebelum dibakar. Bukan ya teman-teman. Kalau yang Bravo membentuk tanah liat menjadi bentuk yang diinginkan. Itu juga bukan. Karena bukan untuk membentuk teman-teman. Tapi untuk mengecat, mewarnai. Oke. Bravo bukan. Kalau yang Charlie mempersiapkan permukaan dari gerabah sebelum dia dibakar. Mempersiapkan permukaan. Nah kita cek dulu yang Delta teman-teman. Yang Delta itu membantu tanah liat tersebut itu supaya mudah diaduk. Nah atau teraduk dengan baik. Bukan ya teman-teman. Berarti fix. Jawabannya adalah yang Charlie. Jadi mempersiapkan permukaan. Itu maksudnya mengecat bagian luarnya. Atau bagian permukaannya. Seperti itu. Ya that's right. Jawabannya Charlie teman-teman. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan. Satu menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi para akademik dari abad ke-16 dan ke-15 itu ingin mengembalikan pembelajaran dan tujuan-tujuan dari peradaban klasik dari Yunani dan Romawi. Nah bagi para pemikir ini atau bagi para thinkers ini, para akademisi ini, ini berarti bahwa kembali ke wujud manusia asli. Nah seperti yang ditentang oleh nilai-nilai spiritual. Maksudnya gini teman-teman, ini berarti kembali kepada nilai-nilai manusia seperti yang ditentang oleh nilai-nilai spiritual. Nah pemenuhan dalam hidup seperti yang ditentang dengan pemikiran-pemikiran tentang afterlife, afterlife itu kehidupan setelah kematian atau akhirat gitu ya. Itu menjadi tujuan yang sangat diinginkan atau yang ingin dicapai dan mengekspresikan seluruh range itu seluruh rentang emosi manusia dan menikmati kenikmatan-kenikmatan panca indera itu tidak lagi front on. Front itu sebenarnya artinya mengkeratkan dahi itu namanya front teman-teman. Nah front on itu artinya dianggap sesuatu yang aneh. Jadi maksudnya berarti gini, memenuhi keinginan-keinginan atau hasrat-hasrat dari panca indera kita itu tidak lagi dianggap sesuatu yang aneh gitu ya. Tidak sesuatu yang tidak wajar. Nah para akademisi pada waktu itu itu sekarang itu berpindah menuju ke sekuler. Berarti gimana ya ngomongnya? Jadi mereka itu membahas materi-materi yang subjeknya itu sekuler juga religius dan mencari dan berusaha untuk membuat karya-karyanya itu bisa dipahami dan menarik seperti itu. Nah intinya gini, mereka itu pengen menghidupkan kembali sesuatu yang dianggap intinya zaman dulu kan manusia itu kembali ke zaman klasik gitu ya. Maksudnya klasik itu belum ada agama, belum ada apa ya. Intinya sesuatu itu yang kita inginkan itu diekspresikan langsung. Misalkan teman-teman ingin memakan apa, itu misalkan ingin memakan, apa ya teman-teman saya ngomong-ngomong takut. Misalkan gini, mau ngomong beling lah, mau makan beling. Misalkan kuda lumping gitu ya. Nah di zaman itu mungkin itu diperbolehkan. Misalkan kita mau lari-lari gak pakai baju di tempat umum itu dibiarkan. Karena itu adalah pemenuhan nilai-nilai yang dianggap nilai-nilai manusia tadi. Atau yang disebut dengan pemenuhan panca indera tadi ya teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat, kelahiran kembali dari komunikasi dari para artis. Bukan ya, kalau yang bravo spiritualitas. Nah ini malah kebalikannya teman-teman. Jadi bukan, apakah ada yang jawab bravo? Untuknya gak ada ya. Jadi malah kebalikannya. Bukan kembali ke, karena as opos teman-teman. Jadi seperti yang tertentang atau yang ditentang. Nilai-nilai spiritual. Jadi kayak nilai-nilai jasmani. Nilai-nilai yang hasrat raga gitu ya. Bukan ke jiwa. Tapi ke raga aja. Bravo buka. Kalau yang Charlie, penekanan budaya pada nilai-nilai manusia. Nah ketemu teman-teman. Jawabannya adalah Charlie. Betul teman-teman. Jawabannya teman-teman. Saya lihat tadi semua menjawab Charlie ya. Ya the answer is Charlie. Itu penekanan pada budaya. Terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Atau nilai-nilai manusia. Seperti itu. Nah itu tadi adalah dua teknik reading. Yang kita bahas dalam satu hari ya. Karena kemarin kita gabung di hari ini. Jadi intinya hari ini kita belajar tentang scan dan scheme. Teman-teman itu teman-teman pakai ketika soalnya menanyakan informasi khusus. Atau informasi sempit. Yang ada di dalam teks. Informasi tertentu. Biasanya tentang 5W1H teman-teman. Gitu ya. Nah kalau misalkan jawabannya di soal itu ada kata mungkin. Ada probability atau ada infer. Teman-teman disuruh menyimpulkan. Atau membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks. Alias jawabannya itu tidak ada di dalam teks secara langsung. Tapi teman-teman disuruh menyimpulkan petunjuknya di dalam teks. Seperti itu. Gitu ya teman-teman. Nah mungkin sebelum saya tutup. Saya ingin menjelaskan cara penghitungan skor TOEFL. Karena sering banyak. Sering banget beberapa dari teman-teman itu menanyakan. Sir kalau saya harus benar sekian. Saya harus benar berapa. Nah cara menghitungnya gini ya teman-teman. Ini adalah nomornya. Jumlah soalnya. Sebelah kiri. Sorry. Kemudian yang section 1 itu listening. Section 2 itu adalah Structure and Return Expression. Section 3 itu adalah Reading. Nah listening ada 50 soal ya. Nah nanti kalau teman-teman benar semua 50. Maka nilainya teman-teman tarik di sini 68 x 10. Jadi teman-teman di listening itu nilainya 680. Misalkan teman-teman pengen dapat nilai 500 di listening. Berarti harus benar berapa. Tarik teman-teman. Nah berarti teman-teman minimal benar 32. Kalau lebih dari 32 lebih bagus gitu ya. Karena minimal 32 supaya teman-teman nilainya 500. Itu di listening. Nah kalau di Structure misalkan pengen dapat nilai 500 berarti di sini. Nah ini teman-teman tarik. Nah berarti teman-teman minimal harus betul 24. Eh sorry teman-teman yang di listening ini agak meleset ya. Agak miring. Jadi sorry. Tapi gak apa-apa minimal 26 lah teman-teman. Buat 26 gitu ya. Dilebihkan. Karena ini harusnya 68 itu 40 soal. Di Structure itu 40 soal teman-teman. Nah supaya benar semua 68 atau 680. Maka teman-teman harus benar 40. Jadi harusnya agak meleset di sini. Agak miring teman-teman. Makanya kalau 50 ya mungkin teman-teman harus benar 28 lah ya. Di sini. Kalau dapet 500 maksudnya. Jadi Structure harus benar 28 alias salahnya cuma 12. Nah misalkan kalau teman-teman pengen dapet 500 di reading berarti harus benar berapa? Tarik lagi teman-teman. Nah 29. Berarti teman-teman harus benar 29 di reading untuk bisa dapet skor 500. Ini cara menghitung per sesi gitu ya. Nah untuk nilai totalnya atau total skornya teman-teman itu dibagi. Misal kalau di listening teman-teman dapet 620 misalnya. Kemudian di listening kok teman-teman dapet 500 misalnya. Nah di reading teman-teman misalkan dapet 600. Nah itu ditambahkan. Kemudian nanti dibagi tiga. Jadi di rata-rata teman-teman. Rata-rata dari ketiganya itulah nanti yang jadi nilai akhir teman-teman. Atau total skor teman-teman. Seperti itu. Gitu ya. Nah kemudian sebentar. Sambil saya absen ya teman-teman. Karena saya masih ingat saya punya janji ke teman-teman. Buat yang selalu hadir. Nanti saya kasih pembahasan soal dari lembaga. Sebentar teman-teman. Saya rekam dulu. Oke. Sudah saya absen. Oke ini saya close dulu ya teman-teman untuk rekamannya. Terima kasih. Terima kasih.